Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, kebijakan penghapusan visa gratis dari Kerajaan Arab Saudi turut disosialisasikan PT Taiba Semesta Wisata yang akan memberangkatkan 80 calon jamaahnya pada 22 September ini. PT Taiba Semesta Wisata menggelar manasik umrah bagi 80 calon jamaahnya yang akan berangkat pada tanggal 22 September ini. Di salah satu hotel berbintang akhir pekan tadi, Ustaz Rija Rahman L.C. banyak menyampaikan tata cara ibadah umrah sesuai sunnah Rasulullah SAW agar niat keberangkatan sejak di tanah air semata-mata karena Allah SWT sehingga setibain di tanah suci perjalanan berjalan lancar dan segala prosesi umrah mendapat ganjaran pahala. Setelah kita niat eflas tanah Allah, kita hanya mempelajari apa yang dikumpulkan dan bisa agar ibadah umrah kita sesuai dengan apa yang diajar umrah. Alhamdulillah, tadi kita harus selesai memusik, memaparkan bagaimana umrahnya susah Allah SWT ini diantara persiapan dan tentunya persiapan yang sadikan adalah mempersiapkan visi dan mental karena jelas pasti berbeda kebiasaan kita dengan kebiasaan orang-orang di Saka. Dan ini hal-hal yang perlu dipahami oleh zaman dan ini yang aktifkan, adanya kesabaran dan yang lainnya. Yang paling penting tersebut adalah kelasan dan mempelajari semua apa yang diajakkan kelihatan di Saka. Pimpinan PT Taibas Semesta Wisata, Haji Rudi Rahmadi atau yang lebih akrab di Sapa Haji Ujang, bersyukur selama melayani masyarakat yang memenuhi panggilan Allah SWT. Selama ini berjalan lancar karena perjalanan yang dijanjikan travelnya sesuai dengan realita saat di tanah haram. Kepada jemaah harus jelas, jelas berangkatnya, jelas perjalanannya, kemudian dia harus menunjukkan hotelnya di mana, kemudian pesawat yang digunakan di mana, yang harapkan kita. Jemaah itu dari awal sudah tahu hotelnya dia nanti gini di mana, kemudian pesawat apa yang digunakan sudah tahu dari awal. Tapi selama ini PT Taibas sesuai jadwal ini sudah? Insya Allah selama ini kita berharap apa yang kita blok di penerbangan Gerda, dan pihak Gerda juga disini menanggami dengan baik, berharap jadwal yang kita lakukan sesuai dengan jadwal pemberangkatan. Pada manasih kali ini turut disampaikan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang mengenakan biaya pembuatan visa. Namun karena pemberitahuan tersebut mendadak, maka travel memberikan subsidi kepada calon jemaah, yang sejogianya membayar 3 juta rupiah, kini dibebankan hanya 1 juta rupiah. Tapi dengan biaya kenaikan visa ini yang luar biasa, sebesar 734 rial atau hampir 3 juta berjiwa, ini artinya memberikan beban daripada pihak travel. Hal ini mungkin tidak ada keuntungan dari pihak travel, artinya kita tidak berbicara keuntungan lagi, tapi mungkin mengurangi depisit daripada travel itu sendiri. Mudah-mudahan bisa jalan lagi travel itu dengan adanya sumbangan dari jemaah yang 1 juta rupiah. Mudah-mudahan keelahsan mereka itu memberikan masukan atau tambahan itu, mendapatkan ya istilahnya umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah SWT. Ia berharap calon jemaah dapat memaklumi hal ini, karena ini bukan keinginan pihak travel dan kebijakan ini diterapkan di seluruh dunia. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!